Halo 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 Let's go guess Udah nyampe aja lah, udah dong gue dijemput sama pembalap Pembalapnya siapa lah? Abang gue sendiri Kalian tau gak sih dia seng ngebut itu Kalian tau orang paling ngebut di rumahku adalah Abangku sendiri Jadi aku tiba-tiba kayak pengen showroom Karena aku merasa hari ini aku makeupnya bagus Tuh Biasanya sih sebenernya Cuman kayak Very demure Very mindful Very cute sih Gak sih Lebih kayak hari ini menurut aku kayak seru banget Gak gak sih? Kayak Menurut aku hari ini kayak seru banget Jadinya Gak tau aku mungkin moodnya lagi bagus Jadi Aku pengen showroom Walaupun hari ini aku di ponytail Tapi aku seneng banget Soalnya Yang kali ini ponytailnya tuh kayak gak sakit gitu Padahal ini ponytailnya cukup tinggi ya Eng 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 Kalian tadi nonton gak? Gimana? Seru gak? Ini Eng 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 tapi aku live ya bentar aja deh kayaknya 20 menitan soalnya aku kayak gak sedih aku pengen ngasih ujung kalian sesuatu tau gak sih jadi aku terharu banget dan aku seneng banget soalnya ada fans aku nanti aku upload thank you for the gift ya tapi aku dapet ini wow keren bro kan tau gak ini apa ini tuh setir mobil cuy tapi ini setir balap sebenernya ini ada buat kluxennya dan ini sparko sparko terus disini udah tulisannya kayak Febriola sinambela 300 show jadi mungkin ini gift buat 300 show aku cuman kayaknya karena yang kayak ini apa sih namanya mungkin custom jadi agak lama jadi kayak udah lewat sebenernya cuman kayak makasih banget ya udah kasih ini aku sangat suka tapi ini gak bisa dipasang di mobil aku karena mobil aku kan setirnya udah ada electricalnya kayak buat sambungin ke kayak volume atau apa gitu gak bisa setir angkot bukan ini setir drift mobil balap sih sebenernya mobil-mobil rakitan gitu kayak drift atau mobil sebenernya aku pengen banget nonton drift katanya mau ada IDS kan di Semarang tapi aku gak bisa dateng soalnya kayak itu di Semarang kecuali kalau JKT lagi di Semarang juga tapi gak juga tapi aku Mickey Mouse M-I-C-K-A-Y M-O-U-S-E Mickey Mouse tapi aku gak bisa nonton karena itu di Semarang terus aku pengen nonton biasanya aku tiap tahun selalu ke IMX karena IMX itu ada di GSS Senayan jadi kayak itu deket banget sama tempat kegiatan kita semua yaitu di FX Sudirman tapi lagi-lagi aku gak bisa karena aku ada kegiatan dan katanya IMX itu akan digabung dengan Indonesia Drift Series oh my god omo 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 terus tadi aku ditanyain kayak kamu kapan mau ngedrift lagi terus aku kayak omo omo haruskah aku sebenarnya aku gak mau sih ikut WDC karena kayak itu sebenarnya bukan ranah gue dan gue takut kalah walaupun di setiap perlombaan ada menang dan kalah tapi ketahuinlah kekalahan itu sangat menggores hati ya guys biasanya member JKT itu kalau misalnya rambutnya di aku akan kasih tutorial jangan deh nanti aja mager kita ngobrol-ngobrol aja deh tentang hari ini aku seneng banget loh aku bisa di tim J hmm kenapa aku seneng aku bisa di tim J soalnya di tim J itu katanya terkenal katanya ya katanya terkenal MC-nya bagus jadi kayak wah aku apa sih namanya sangat terinspirasi sama kakak-kakaknya dulu kayak misalnya kayak Kak Saktia Kak Della Kak Cecil Kak JJ Ariel terus siapa lagi dulu MC-nya bagus iya jadi kayak hmmm very demure very mindful very cutesy iya J4 JMT48 hi 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 ang 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 tau gak sih JMT masuk tim J semua cepet banget udah sampai rumah iya dong kak terus kenapa seneng banget juga soalnya tim J tuh kayak bener-bener apa ya gak tau deh makasih ya sudah masukin aku kak di tim J aku sangat seneng terima kasih juga untuk sudah ketawa di MC aku tadi sumpah gue bener-bener spontan uhoy banget jawabnya aku juga gak kepikiran sih tapi jadi sebenernya tadi waktu MC tuh si Onil udah kasih tau iya mitos soalnya pajama drive itu dibawain sama JKT48 eh JKT48 gen 1 bukan sama tim J so kayak iya sih tapi kan dia bilang cuma pajama drive kan dia tidak menyebutkan JKT48 terus gue pikir ya yang pertama kali membawakan setlist pajama drive adalah EKB48 ang 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 tempangan tadi makan apa aku tadi makannya berduas sama Jesse si kerja sih males makan jadi dia sepiring sama aku kita makan nasi ayam perkedel sama tempe orek lu suapi nih ala iya aku lucu gak percoba baju warna pink pink all pink pink semua pink semua di meja warna pink masih full baterai banget iya sumpah guys kalian tau gak sih kemarin tapi gue gak mau ngeluh ya sebenarnya gue bukan mau mengeluh apalagi kayak kayak gak pantas gitu ngeluh capek di depan tim K3 karena tim K3 bagus banget mereka sama GR tuh serius banget terus mereka powerful banget aku kayak bangga banget liat mereka sumpah good job member new era yang tadi perform di tim K3 aku sangat bangga aku bangga soalnya jadi guys dulu aku tuh pernah tau belajar escape kan tau lagu escape kan lagu tersusah JKT waktu 11th anniversary JKT48 yang di Semarang aku tuh ikut lagu aku kebagian lagu yang escape yang menutup mata pahami cinta yang itu kan nah tapi banyak gambar tanya-tanya kayak aku udah latihan aku udah GR dan lain-lain aku juga kayak kaget banget kenapa aku aku kan maksudnya kayak bukan member yang kayak dance banget gitu aku dipilih aku sangat senang oh my god berarti sepertinya manajemen percaya gitu tapi waktu mau show kan terus ada suatu musibah ada suatu kejadian ada suatu hal yang terjadi yaitu ayah anda asik papiku kan berpulang ke rumah Tuhan ya guys jadi saat itu aku kayak udah gak mikirin koreo lagi sih aku kayak gak tau sih tapi aku pengen banget guys ikut konser itu kenapa aku pengen banget ikut konser itu soalnya kayak aku kan orangnya rame banget kalau misalnya aku terus-terusan kayak di rumah gitu aku jadi merasanya tuh kayak gue sedih gitu soalnya gue sukanya rame gue sukanya kayak ke temen-temen gitu jadi aku pikir kayak yaudah lagian aku udah latihan juga sampai malem aku udah selatihan itu masa iya aku gak jadi ikut perform terus itu ada alasan juga kayak papiku bilang nanti kalau papi udah sembuh papi nonton ya papa nonton ya terus yaudah akhirnya aku bilangkan sama sensei aku aku mau tetap ikut mau tetap mau ikut konser dan semua orang terus biar gak ngebolehin terus kayak aku bilang aku tapi mau aku gak apa-apa aku kuat gitu terus kakaknya bilang yaudah tapi kayaknya jangan semua lagu karena aku juga udah gak mikirin gitu kayak lagu escape disitu ada all member Uza guys kalian tau Uza lagu tersusah di JKT 40 juga Uza 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 itu kan aku juga ikut-ikut itu tapi kakaknya bilang kayaknya kamu gak usah ikut di lagu yang susah-susah gitu karena aku aja datengnya tuh ke Semarang hari H gitu jadi kayak jadi sebenarnya aku udah pernah latihan escape tapi aku sedih sih soalnya aku gak jadi bawain escape tapi gue lebih sedih ditinggal lupa gue gitu jadi aku tau kayak escape tuh secape itu latihannya tuh bener-bener segila itu bahkan waktu latihan aku jatoh guys gara-gara itu susah banget lagunya sumpah jadi untuk member-member yang tadi membawakan lagu escape dan escape tuh kalau gak salah lagunya udah lumayan akhir-akhir kayak itu udah menguras energi banget kayak kalian keren banget ada jasi perbedaan umur tidak ada itu kalau tim J aku kayak ihh seneng banget bawain lagu tim J Oshii kalau misalnya kalian sadar tadi waktu tim J Oshii jadi itu kan kayak kita menyebutkan per member itu kayak personality-nya gimana terus kayak apa hal-hal yang dekat dengan member itu nah kalian tau gak sih tadi waktu di tim J Oshii yang hari ini dirimu Oshii yatim J magic chorus itu pake itu tau gak sih pake magic chorus cuman sorry banget kalau misalnya kurang kedengeran mungkin aku sih tadi dengarnya di potongan live streaming kayak itu kurang kedengeran cuman semoga kalian yang nonton tadi kedengerannya magic chorus lagang omar 999 oh iya gue pengen beli alat pijet sumpah puncak 999 diskon gak ya kalau diskon gue beli nanti aja deh guys abis showroom beli kurusi pijet iya guys jadi kayak akhir-akhir ini tulang kaki lo tuh lagi kayak gak tau nyari otot banget semalam aku tidur jam 6 pagi kita kan kegiatan selesai sekitar kayak jam 1 gitu lah terus jam 3 terus sebenernya aku udah di kasur udah bersih udah mandi dan lain-lain tapi kayak kakiku sakit banget kayak pegel nyari bener-bener nyari otot yang kayak aku bingung aku udah angkat kaki 2 kali 15 menit itu tetap sakit terus aku udah pake krim yang panas-panas itu tetap sakit terus aku udah pake kayak semua-semuanya aku udah pakein aku udah minta pijitin mbak aku subuh-subuh dan tetap sakit terus aku kayak mikir dan aku tuh baru bisa tidur kalau misalnya aku udah pijitin dan saat mbak aku berhenti pijitin kakinya sakit lagi cuy kayak sakit banget gak bisa tuh kayak mungkin emang kakiku lagi kayak jompo ya guys ya ya aku pengen pengen beli itu pengen beli alat ini alat pijit kaki jadi kalau misalnya aku bobo ada ada mesin itu bisa bisa pijatin gitu mana ya guys mana ya aku habis beli gift buat Jesse dia minta aku kalau tipe orang yang misalnya kasih gift aku nanya sama dia kayak kamu mau apa gitu giftnya apa soalnya biar kepake waktu itu Jesse kan beliin aku kayak charms gelang gitu ini kayak gini guys aku pengen buat beli ini sumpah ya elah ada harganya banget nih yang gak ada harganya pokoknya dia pijat yang kayak bisa buat nih gini deh tunjukinnya ini kayak gini nih tau gak sih aku akan beli ini hahaha saya kayak sakit banget kakiku jadi kayak dia bisa dipake buat gini ini ada reviewnya cuy ya gitu lah kakaku buat Jesse apa dia minta kayak hair dryer tapi yang ada ada buat blow gitu wah jangan lupa jam 12 refresh aku gak bakal showroom sampe jam 12 karena aku showroom sekitar 3 tambah 5 tuh 8 masih galau itu bercanda doang ya sebenernya gue udah mau stop pake gimmick-gimmick itu karena kayak oke kak disini gongnya karena takutnya nanti biasanya nih ya biasanya biasanya yang terjadi di culture kita adalah mereka yang bikin mereka yang marah jadi kayak udah kak stop sampai disitu saja terima kasih gimmick ini sangat berjalan dengan lancar dan semuanya terhibur udah stop oke gebuk aja dadanya jangan ah gak boleh kasar-kasar guys katanya temen adem ayo iya guys kalian merasa gak sih aku lagi serok ayo gue minum dulu ya wasted iya Ini adalah minumku guys Aku akan menjadi Kamulah makhluk Tuhan Yang tercinta Yang paksa Seksi Es terus Iya gak tau kenapa ya Tuh kan gue kalo misalnya abis makan es batu tuh berarti kayak Come back stronger Get back Ang 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 Nanya lagi dong guys Tentang yang hari ini Aku hari ini lagi semangat banget loh So aku suka banget guys Kayak hari ini tuh Very demure Very mindful Very cute sih Lah kok lu gak pilih sih minum es batu terus Ya lagi Jangan dong kak Aku juga jarang sakit gigi kak Ini gigi aku Kenapa suka banget Kenapa suka banget Gami es batu Gatau kak Kalo suka baca novel gak Gak banget guys Kalian tau gak sih Aku adalah Orang yang anti banget baca buku Tapi aku suka menonton Jadi aku lebih baik nonton Dari pada yang membaca Dan aku lebih suka Misalnya kalo misalnya belajar Aku gak suka belajar yang baca buku Aku lebih suka ada seseorang yang menjelaskan Ada yang present ke aku Bukan present Ada yang kayak Iya present ke aku Kayak gini Kayak gini Kayak gini Itu aku bisa Alias mengarang Gitu Mewing dulu Seorang lukisan yang gampang Melukis masa lalu Eh masa lalu Masa lalu Masa lalu muka Tadi pengumumannya seru ya kak Eh seru banget Guys tau gak sih Seles pertama yang gue tonton Di JKT Portia Teater adalah TWT Kenapa Kenapa TWT Ya karena adanya itu Aku dulu pertama kali nonton TWT Aku pertama kali debut di JKT Portia Itu bukan Itu aku pertama kali menaiki panggung JKT Portia Selain Perkenalan Atau selain ujian Kenaikan kelas Akademi B ke Akademi A Itu aku menjadi BD TWT Ayo aku seneng banget Sumpah Aku seneng banget Seseneng itu Kayak Tapi aku seneng banget SNM Karena SNM juga kayak Itu adalah setlist Aku Merasakan Eh aku ikut merasakan Waktu setlist itu Diperjuangkan oleh Tim T Karena waktu itu aku menjadi backup Aku seneng banget Aku seneng banget Tapi SNM mungkin sudah memakan Lumayan banyak korban Member-member JKT Portia Kayak yang Cidera dan lain-lain Maksudnya kayak Oke seru Tapi kalau misalnya Apa sih namanya Ada Ya gitu Bisa mau makan korban Dan lain-lain Kalian juga pasti Gak mau kan Kalau member Banyak yang cedera Kita juga sebagai member Kayak gak mau Kalau misalnya performnya tuh Cuman kayak Setengah-setengah gitu Kita pasti mau yang Powerful Mau yang Demir Mau yang Mainful Mau yang Cutesy Jadi sayang aja sih Kalau misalnya setlist bagus Sayang aja Kalau misalnya Member-member tuh Cidera malah gak bisa Ikut setlist yang lain Karena adanya satu setlist Pasti banyak yang bilang Kenapa sih RKJ Gak RKJ aja RKJ kan yang paling lama Gak tau Kalau aku tapi Hevan-hevan aja Nikmatis aja Ya guys Karena Semua yang Jot keluarkan Pasti sudah Jot pikirkan Asik Weh keren banget Setlist original Semoga aku ada Di dalamnya Dan semoga kita semua Hevan Dengan Semoga Lagunya Banyak lagu-lagu yang Kayak Aku pengen banget Lagunya tuh Yang kayak Lagu-lagu Indo gitu Tengah gak sih Kayak Untungnya Bumi masih berputar Untungnya Kutsa pilih Menyerah Tapi aku pengen Keren banget juga Lagunya yang Kayak lagu Malik Gitu Yang kayak Bukan Bukan yang bikin romantis Menurut aku lagu Malik tuh Bagus Lupa Untungnya ku bisa rasa Hal-hal baik yang datangnya Belakangan Mau Ada yang nanya Mau Ingin Bernadia gak? Aku udah banyak banget Ini ternyata baju Bernadia Aku udah punya baju Bernadia Dua Terus ada yang Tulisannya Ola Tapi kayak Iniannya Tulisannya kayak gini Gambarnya kayak gini Tapi tulisannya Ola Itu satu Sama merchandise Dari Juni Records Kalau gak salah Itu merchandise Sakit banget kaki gue Itu kayaknya Merchandise officialnya Si Bernadia Aku udah punya satu Tapi kalau misalnya kalian mau Give aku Thank you banget Untungnya Bumi besi berputar Kalau misalnya nanti ada TWT Semoga aku berdoa Semoga aku ada di dalamnya Semoga juga aku berdoa Semoga aku dapat Sambil lebih menyibukkan diri Lakukan apa yang Itu Aku suka lagu itu Terus Karena itu lagu pertama aku Kalian kalau liat postingan pertama aku Aku jadi beda disitu Ya guys Udah 25 menit Yaudah 5 menit lagi deh Asal jangan sampai jam 12 kan Takutnya nanti ke refresh Merchang mana Yang mana aja Wimbledon ya Semoga Freya dapet Wimbledon Soalnya itu kayak Fre 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 You are yours Aku pernah nyanyi itu Suatu saat Dengan sangat detail Jari Aku ngedrift ya Ngomongin apa lagi ya guys Apa udah aja Apa udah aja guys Bernadia lagi live IG Wah how kak Bernadia Kamu cuman Beda satu tahun sama aku Siapa yang menyakitimu Eng Eng Gue kalau misal gue jadi penyanyi Terus gue akan membuat lagu Kalian tau kan siapa yang menyakiti gue Gue akan nyanyi Cause I am the one Just waiting this long Bercanda Bercanda Ini cuman bercanda ya kak Kak please Ang 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 Yalah guys Ini gimmick Udahan ya gimmicknya Aku sebenernya agak gak enak sih Kayak Lu bayangin Lu punya pacar Terus pacar lu itu Ada Orang Yang Suka sama pacar lu Abis itu Kayak Satu fandom Mendukung orang yang suka sama pacar lu ini Kak Untuk kakak Siapa namanya Aku gak tau Untuk kakak Aku minta maaf ya kak Kalau misalnya aku kelewatan Atau kakak cemburu I don't know what you feel Tapi kayak Sorry Aku akan stop disini Dan aku mulai Aku akan sadar diri Dan mencari abang member yang lain Ang 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 Katanya si Gracie punya abang tau Play Bernadia Mengapa ku tancap gas dan melaju Pada hampuk kuning telah peringatkanku Bahaya di Si Christy cat gue Lagu lama yang aku tau Abangnya Trisha Gak deh guys Jangan Dua Gak ah takut ah guys Jangan Oke Dua menit lagi kita selesai Eh thank you banget ya Buat yang hari ini udah nonton Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Karena kita hanya Manusia biasa Tadi aku mau ngomong gini Eh sumpah ya Aku kenapa Aku kayak Untuk teater JKT48 Selamat ulang tahun Happy anniversary Teater JKT48 Yang ke 12 tahun Aku sangat cinta teater Karena Selama aku ada di JKT48 Menurut aku Teater JKT48 itu Bener-bener Tempat Dimana aku bisa melepas Semua kesedihan aku Kayak Tau gak sih Ini TMI lagi ya guys Aku di JKT48 Udah kehilangan Dua kali Udah dua kali kehilangan Orang yang Aku kayak Ya itu jantung kanan Dan jantung kiri Semua orang gitu Tapi kayak Waktu itu tuh Tidak terlalu berat Bukan tidak terlalu berat Tapi aku Gak merasa Sedihnya bisa berlarut-larut Karena aku main di JKT48 Bukan main Karena aku ada di Teater JKT48 Karena kayak semuanya Bener-bener Sangat Membuat aku happy lagi Dan menjadikan Ola yang sekarang Yang Menurut aku Sangat kuat Tau gak sih guys Mungkin ini Gak boleh di share Atau Maaf banget kah Kalau aku share Tapi waktu Kayak Maaf banget Kalau aku remind ini lagi Tapi waktu kayak Restrukturisasi itu Kita Aku waktu itu Ditanya sama manajemen Kayak Apa alasan kamu Masih di JKT48 Terus aku bilang Karena aku Merasa Aku disayang Sama JKT48 Waktu mamiku meninggal Waktu Wah sedih guys Waktu mamiku berpulang Waktu itu Aku merasa Yang ada di samping aku Saat itu Selain keluarga aku Adalah JKT48 Sampai kayak Manager aku Waktu itu Bener-bener ngurusin aku Terus Dia bilang Kamu jangan sedih Aku kan mama kamu juga Wah gue mau nangis guys Sedih banget Tapi kayak Bener-bener Jacketnya itu Kayak Mungkin kalau orang-orang Tanya kayak Kenapa gue masih di JKT Karena Kayaknya kalau gue gak di JKT Gue bisa sedih Beneran Kenapa ini Sangat sedih guys Big No, no Tidak boleh menangis Karena kita Very mindful Very cutesy And Very Demure Pokoknya kayak Thanks banget ya Udah Udah Nemenin gue JKT Soalnya Kalau misalnya Gak ada JKT Mungkin aku Bakal keselesaan banget Mungkin aku gak kuliah Mungkin aku gak bisa Sekolah yang ada Aku Mungkin aku kayak Ehm Aku akan terus-terusan Bersedih Jadi Terima kasih Udah semangatin aku Aku juga akan Menyemangati kalian Kedepannya Aku tidak mau Menangis guys Oke Sebelum Giftnya ke refresh Kita harus Ang 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 Oke Aku tidak akan menangis Tapi ini sudah terjatuh Air masuk Mengapa Aku tancap gas Dan melaju Pada Hal lampu kuning Dah Ang Terima kasih Untuk Gift-gifnya Jangan banyak-banyak Nge-gif Mendingan lu Bayar parkir Ke Oracle Itu sangat membantu Terima kasih Untuk Blue Game Terima kasih Air Bintang Terima kasih Risa Terima kasih Bian Anya Cynthia Terus Terima kasih Adwa Sayang Ayayi Lalu Terima kasih Ke Abo Terima kasih Ke Seflin Lalu yang ketiga Ada Anis Anis Nabila Yeyeye Ang 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 Daru yang kedua Ada Kak Erlon Ismawan Terima kasih Ang 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 Daru yang pertama Ada Kak Pangkil Terima kasih Ang 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 Maaf ya Gak bisa lama-lama Soalnya aku harus bersih-bersih Dan kalau gue lanjutin Gue bisa menangis yang kayak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa